Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita kita mengambil tema filsafat moral atau etika atau filsafat akhlak ini tema filsafat moral ini bagi saya yang paling penting belajar filsafat moral itu berarti membantu mensukseskan misi kenabian karena misinya nabi itu jadi nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak nabi sudah berjuang keras meskipun sampai hari ini ternyata kita lihat seringkali akhlak tidak jadi favorit dalam kehidupan rumah di selama saya tidak tahu nomor berapa akhlak itu dalam hidup kita padahal nabi diutus untuk menyempurnakan itu maka kita mulai untuk membantu nabi dikit-dikit belajar akhlak mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih pak? pakai dipelajari segala sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana pakai hati nurani saja kan bisa ya sama kayak bahasa inggris itu loh akhlak itu butuh tufelnya jadi butuh tips and tricknya butuh strategi strategi meskipun kamu mungkin bahasa inggris mulancar mau tes tufel itu ya sinawse karena gak harus dilulus hidup dan akhlak itu begitu ngerti semua teori akhlak bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk tidak jaminan pilihan pilihanmu pas butuh tips and trick maka kita perlu belajar filsafat moral apalagi yang namanya manusia itu punya karakter jadi punya kecenderungan mendua jadi jahat ya bisa jadi baik ya bisa potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita kita disuruh milih satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia jadi jangan dianggap dirimu itu kan dulu para filosof beberapa berdebat ada yang anggap aslinya manusia itu baik ada yang anggap aslinya manusia itu jelek kayak di barat ada homo homini lupus kita dulu belajar Thomas Hobbes manusia itu saling memangsa tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya jadi wong ngapik ya bisa jadi wong ngapik ya bisa ustadz jadi jahat ya bisa kamu jadi ustadz ya bisa jadi ada potensi setiap orang ada potensi maka perlu belajar biar gak keliru jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihan kemudian yang baiknya kalah atau pinginnya baik tapi jalannya salah jatuhnya di jahat kan bisa begitu kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi kenapa kita harus belajar moral karena perilaku moral itu seringkali dilematis di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir misalnya saya sama kamu ada di satu perahu gak punya bekal apa-apa bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp misalnya camp keselamatannya ada dimana kita tinggal kita berdua makanannya cukup untuk satu orang kalau makanan ini dibagi dua kita gak akan selamat gak akan nyampe itu yang yang dikasih makan siapa ini aku jelas ustadz kamu kan cuma muridnya misalnya apa ada level kalau sudah begitu apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya atau dua-duanya punya hak atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua per koronan tikmati di tengah jalan serahkan pada Allah atau gimana itu kan dilematis atau ya saya aja pak yang makan bapak sudah tua sudah dekat kalau saya kan masih panjang misalnya terus kamu tak pantaunya gak bisa lebih penting saya kalau saya gak ada ngajinya libur kamu bolos gak masalah misalnya itu kan dilematis atau ada ilustrasi lagi misalnya satu ketika kamu terdampar berdua di pulau entah pulau siapa jauh berdua sama presidennya Barcelona atau presidennya Madrid misalnya terserah kamu milih yang mana atau presidennya PSSI tiba-tiba saya janji ya akan saya tunaikan wasiatnya mau cuma beli pemain aja kok meninggal beneran kamu dapat warisan triliunan inginmu duit itu memang kamu amanah kamu belikan pemain semua tapi ini musimnya bencana kok ya emang-emang ya kalau dibeliin pemain semua pokok ya sedikit aja di berapa miliar lah jangan triliunnya untuk nyumbang bencana tapi kalau saya nyumbang bencana nanti gak amanah kalau amanah ini duitmu batir gak ada gunanya cuma beli pemain pokok ya bal-balan itu cuma permainan itu kan dilema moral banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral bukan milih baik dan buruk kalau milih baik dan buruk ini gampang kamu milih sing apik wis beres sing susah itu milih baik dan baik atau benar dan benar itu susah hari ini banyak orang pintar konflik ustadz sama ustadz konflik kiai sama kiai konflik dan sama-sama benarnya masing-masing punya dasar kita yang dibawah sing bingung milih sopoh kita yang gak punya dasar akhirnya cuma gegeran roh jadi itu dilema moral maka moral harus belajar gak bisa pokoknya ikuti kata hati saya ya loh kata hatimu kalau pas beres kalau gak beres ya kan kalau kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu hasrat kebinatangan hasrat untuk berkuasa kayak katanya dan macem-macem sehingga produknya jadi gila oke malam ini kita ketemu beliau Immanuel Khan gagasan-gagasan etiknya agak dekat dengan etika agama meskipun dia tidak pakai idiom-idium agama jadi gak masalah meskipun namanya juga sangat barat itu Immanuel Khan harusnya diganti sepolah Imaduddin Khan rotok dan rotok Islam ya oke ini tokoh besar filsafat barat modern posisinya kayak Socrates kalau di Yunani mungkin kayak Ibn Urus kalau di Islam salah satu tokoh kunci bagi teman-teman yang belajar filsafat barat tidak boleh melewatkan Immanuel Khan kuncinya ada di beliau dan Immanuel Khan ini ya memang orang serius dalam hidupnya juga serius beliau kelahiran 1724 nanti meninggal abad 19 awal 1802 tidak sempat nikah sepanjang hidupnya karena serius dua kali mau nikah mikirnya kesuai kelamaan mikir yang pertama dikawin orang yang kedua perempuannya sudah pindah keluar kota akhirnya tidak jadi nikah jadi yang punya calon segera tidak usah mikir lama-lama kalau tidak nanti nikah sama orang atau pindah kota lulus mudik hilang jadi itu nasib Immanuel Khan itu orangnya tertib mungkin ada yang sudah sering dengan anekdot itu kan kalau orang-orang di kotanya Immanuel Khan itu niteni pokoknya kalau Immanuel Khan lewat mesti jam sekian itu pas tidak pernah geser sekali ada cerita dia geser karena pas saking asiknya baca tulisannya tulisan yang judulnya Emile tulisannya rusuh itu dok dan longsak kota bingung Immanuel Khan tidak lewat lewat ada apa kelewatan biasanya jam 5 sore lewat ini tidak lewat lewat itu tertibnya hidupnya Immanuel Khan pikiran-pikirannya besar cuma beliau dikenal dermawan kalau makan siang selalu nyari teman gak pernah mau makan sendirian bagus ya itu islami sekali ya padahal orang islamnya gak begitu kita sering kalau makan apalagi makan enak delik-delik kecuali kita ditraktir itu baru nyarinya ditraktir makan dan gak teraktir makan cuma Immanuel Khan ini cirinya kalau santai dia gak mau santai ngobrol tentang diuntuluki itu dia gak mau kalau pas momennya ngomong serius serius kalau tidak ya tidak Immanuel Khan oke Bismillah kita belajar Immanuel Khan diuntuluki etik ya banyak nanti gagasan-gagasan besarnya beliau salah satu yang populer memang antara lain etika diuntuluki nanti yang termasuk bagaimana Immanuel Khan menggagungkan antara debat panjang antara empirisme sama rasionalisme gagasan-gagasan nanti yang dikenal sebagai fenomenalisme dan seterusnya salah satunya diuntuluki keletik ini ada quote pembuka tentang moral katanya Immanuel Khan ada dua hal yang sangat mengagumkan aku oh itu mungkin satu akar kata sama oh som jadi dua hal yang aku kagum sekali yang pertama apa bintang di langit di atasku itu membuat aku terpesona yang kedua nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona disitulah indahnya manusia Immanuel Khan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah seindah apapun fisiknya kalau moralnya jelek itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia dia tidak cocok ditaruh dimanapun yuk kalian bisa rasakan sendiri punya temen cakep tapi moralnya rusak itu mending kamu menggir bikin rusak dimana-mana tapi tidak terlalu cakep moralnya baik itu kamu mesti kerasan dan nanti kuncinya teorinya Immanuel kan disitu moral law within mi ada hukum moral dalam diriku dalam diri kita itu sudah ada hukum-hukum moral sifatnya fitri dibekalkan Allah dalam ruhani kita dalam akal kita untuk menemukan hukum itu jadi tidak perlu capek-capek nyari sudah ada tinggal dihidupkan kunci teorinya Immanuel kan nanti disitu oke proyek besarnya Immanuel kan tiga ini sebenarnya yang tentang moral ya tentang hubungannya dengan kritik akal praktis yang pertama kritik akal mumi kritik The Reinen Vernon apa yang dapat saya ketahui ini nanti yang isinya tentang hubungannya dengan fenomenalisme bagaimana Immanuel kan menggabungkan antara pengetahuan a priori dari akal dengan pengetahuan empiris dua-duanya nyambung kalau bagi orang empiris kan saya tahu ini mikrofon itu sumbernya dari mikrofonnya tidak dari pikiranku sementara bagi orang rasionalis saya tahu ini mikrofon itu dari pikiranku akalku yang membunyikan bahwa ini mikrofon kalau akalku tidak bunyi ini mikrofon ya dia tidak jadi mikrofon itu bagi orang rasionalis tapi bagi orang empiris ya tidak dia yang menawarkan dirinya untuk disebut mikrofon dengan bentuknya yang seperti ini jadi mau tidak mau saya harus menyebut ini mikrofon saya tidak mungkin menyebut ini tempe misalnya ini tempe tidak bisa akalku tidak nyambung ini dari tawarannya dia sendiri bukan dari sini kalau dari sini kan bisa tak bunyikan sesuka hati ternyata tidak tapi kebalikannya orang rasionalis ini mikrofon itu dari akalku yang menyingkulkan buktinya apa anak kecil mungkin tidak membunyikan ini mikrofon ini mainan orang di pelosok yang tidak pernah ngerti mikrofon ini bunyinya tidak mikrofon jadi isi pikirannya menentukan oke itu proyek pertama dulu pernah kita bahas tidak panjang tapi di sesi sesi awal ngaji filsafat waktu ngomong idealisme yang kedua kritik akal praktis apa yang harus saya lakukan dua-duanya pakai akal moral itu nanti dimanuelkan basisnya juga rasio akal nanti kita bahas itu dan yang ketiga kritik daya penilaian apa yang bisa saya harapkan teleologi nanti dia juga nulis tentang agama judulnya religion ketika diterjemah ke bahasa inggris within the limit of reason alone agama dalam batas-batas akal saja nanti teorinya disebut natural theology agama yang dirumuskan pakai akal saja ini bukan agama yang disembah itu tapi rasionalitas agama Tuhan itu secara rasional harusnya gimana sih alam semesta harusnya gimana sih kritik daya penilaian itu proyek besar ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati